Halo, balik lagi di channelnya Kursus Salon Murah atau Metric Vitu Salon Story Nah, di video kali ini aku mau share syukadukannya atau hal-hal yang wajib kalian tahu ketika kalian punya salon, tonton videonya sampai habis Nah aku mau sedikit sharing-sharing sama kalian, mungkin aja kalian ada pandangan pengen banget punya usaha sendiri yaitu khususnya usaha di bidang tata rambut atau biasa disebut salon salon gak cantikan tapi lebih tepatnya ke rambut dulu ya jadi namanya orang usaha itu kita intermeasure dulu namanya orang usaha itu banyak banget yang namanya suka duka yang terkadang bagi orang yang belum menjalaninya itu mereka hanya sekedar melihat enak-enaknya aja oh enak bisa perawatan setiap hari oh enak dapat duit setiap hari oh enak oh enak enak-enak terus aja begitu pikiran orang yang belum terjun nah buat kalian yang pengen punya usaha salon kalian harus pikir-pikir matang-matang apa yang aku omongin hari ini aku ngomongin ini berdasarkan pengalamanku ya selama aku terjun di dunia salon ini ya banyak orang yang lebih pintar-pintar-pintar lebih senior-senior di atas aku itu banyak banget cuman ini aku nge-share sesuai dengan apa yang saya alami ya nah yang pertama ketika kalian membuka salon jangan pernah terkecoh dengan salon lain seperti yang aku bilang barusan ya kenapa aku bisa bilang seperti itu karena gini rata-rata orang pengen buka usaha salon itu karena melihat salon lain oh enak ya orang itu punya salon oh bisa pergi ke sana bisa healing ke sana bisa beli ini bisa beli itu duitnya banyak mobilnya ganti ini ono ini ono ini ono nah itu pikiran orang yang belum menjalani padahal hal garis besarnya kenapa aku bisa bilang seperti itu yang kalian lihat itu kan hanya sekedar dari luar ya tapi hal yang perlu kalian perhatikan ya kita ngomong faktanya aja lah faktanya seperti ini namanya kita buka usaha salon apalagi kita punya pekawai ada maintenance ya terus belum lagi pembelian produk-produk dan yang lain-lain segala masalah yang ada di salon ini banyak cuman kan orang lain gak tahu yang kalian tahu bisa beli ini bisa beli itu belum tentu juga itu dapat penghasilan dari salonnya siapa tahu dia punya sejob yang lain siapa tahu juga dia didomplen sama suaminya yang berpenghasilan banyak atau usaha lain kayak gitu itu harus diperhatikan jadi ketika kalian pengen membuka usaha salon usaha kan itu siap siapnya apa siap karena kalian memang menginginkan usaha itu bukan karena melihat orang lain punya salon pendapatannya ada akhirnya kalian pengen seperti itu jangan ya harus benar-benar siap siap secara sumber daya manusianya dan yang keduanya siap secara mental kalian sendiri karena permasalahan di dalam salon itu banyak semua usaha itu punya permasalahan tapi aku disini ngomong di salonnya ya contoh hal seperti ini ketika kamu misalkan membuka usaha salon kursimu ada tiga misalkan otomatis catok yang kamu punya harus lebih daripada tiga kursi yaitu empat yang satu ini adalah untuk cadangan namanya catok jaman sekarang itu eranya era digital catok pun juga catok digital yang dengan kayak switch onnya itu yang kayak digital itulah kalian pasti tau lah itu rentan banget yang namanya ngeheng error tiba-tiba switch onnya itu tiba-tiba mati tiba-tiba suhunya langsung naik gitu tanpa kalian naikin suhunya dia naik sendiri dan otomatis hal-hal seperti ini itu yang mengharuskan kalian harus mengganti catok ya ini permasalahan kecil ya kan tiba-tiba yang gak diduga-duga misalkan nih tiba-tiba kawai keluar terus kalian istilah kasarnya kalau gak siap mental dalam arti kalian tidak bisa sendiri ya tidak bisa sendiri aku ngomong kalian akan kebingungan akhirnya salonnya gak lama umurnya akhirnya tutup jangan seperti itu yang pertama kali yang harus kalian lakukan ketika kalian pengen membuka usaha salon kalian kursus dulu kalian bekali diri kalian sendiri dengan ilmu salon supaya apa ketika terjadi permasalahan dalam arti misalkan pegawai kalian keluar kalian itu gak bingung karena ada kalian yang selalu stand by menghidupkan salon kalian ya soalnya apa rata-rata orang jaman sekarang itu dia peh duit-duit aku yang modalin segala macem ini ono ini ono akhirnya ketika pegawainya membuka sendiri ataupun keluar dari salon mereka akan bingung jangan sampai seperti itu karena apa uang yang sudah kita keluarkan untuk usaha ya uang banyak istilah kasarnya ya jangan sampai terbuang sia-sia itu yang paling-paling penting dan sering kali terjadi itu orang kurang siap sumber dayanya yang penting juga jangan terkecoh dengan salon lain terus yang kedua gunakan produk yang sesuai dengan budget kalian kenapa aku bisa bilang seperti itu karena rata-rata jaman sekarang itu kan eranya era digital apa-apa itu diposting di media sosial ya ketika kalian melihat mungkin salon A ini memakai produk ini salon B memakai produk ini salon C memakai produk ini dan mungkin produk-produk ini tadi harganya wow tapi kocek kalian ini tidak memadai untuk membeli produk itu jangan dipaksakan kenapa aku bisa bilang seperti itu rabalah pasar sekitar kalian ini pasarnya kelasnya gimana orang yang suka nawar tidak bisa tidak dikasih red harga tinggi kalau tidak bisa dikasih red harga tinggi jangan kan jangan memaksakan untuk kalian ini membeli produk-produk yang terlalu mahal nantinya kalian akan rugi memang kelihatannya itu ruginya salon itu tidak kelihatan jadi ruginya salon tidak kelihatan itu gini maksudnya ketika kalian dapat customer kalian naik rame nih salon kalian rame keluar masuk orang tapi kalian pakai produknya yang mahal benar kalian saat itu terima uang nanti itu kepotong piropersennya itu untuk membeli produk itu dan akhirnya kalian cuma dapat seiprit itu pun kalau sekalian sudah kepotong maintenance salon kayak listrik kalau air bisa kepotong air kalau misalkan ada pegawai harus kepotong pegawai dapatnya seberapa jadi kayak gitu harus benar-benar diperhatikan karena zaman sekarang itu terlalu banyak orang gengsi gengsi makan biaya biaya ya dari kamu sendiri jadi gunakan produk yang sesuai dengan kantongmu kalau kamu mampu tuku produk yang ini ya wih jalan karena apa mangsa pasar sekitarmu itu akan kelihatan kok maksudnya kalau yang sering-sering nawar kayak gitu ya juga tuku yang larang-larang sila kasar itu kayak gitu jadi dan yang paling penting lagi ojo terlalu nyepelek nih produk ini sering banget terjadi sama salon-salon yang ini biasanya loh ya rata-rata loh ya salon-salon yang masih baru-baru gitu itu ya yang baru-baru melepek gitu yang baru-baru muncul dia selalu mengandalkan yang namanya pakai brand ini yang seliweran di iklan misalkan kan ada tuh yang kayak gitu yang ngenyek-ngenyek produk-produk yang murah-murah itu kan ada yang kayak gitu jangan-jangan seperti itu gak boleh ya karena apa setiap obat itu punya ciri khasnya sendiri-sendiri kadang orang dikasih obat yang mahal juga belum tentu cocok tapi dikasih yang murah dia malah bagus jadi istilah kasarnya itu jangan mendewakan satu produk ya jadi ini kesannya itu yang lain itu kelihatannya gak bagus jangan seperti itu ya harus plat ya kita punya hati itu harus netral belum tentu yang harganya murah itu jatuhnya murahan ya yang penting kita pintar-pintar ngerjainnya ya pintar-pintar awakmu ngerja nong gitu terus yang ketiga jangan terlalu melihat media sosial kenapa aku bisa bilang seperti itu kan aku bilang tadi eranya era digital ketika orang datang ke salon bukan lagi poster yang dilihat mbak saya mau potong ini mbak saya mau potong ini saya mau potong ini bukan yang dilihat adalah mereka akan menunjukkan screenshotan hasil misalkan di media sosial tok-tok ataupun di instagram ya kan mereka akan menunjukkan itu mbak aku mau potong seperti ini mbak aku mau warna seperti ini dan mungkin kondisi rambutnya ini gak memadai untuk di warna seperti itu dan akhirnya memaksakan diri misalkan ya nanti hasilnya gak maksimal dong makanya jangan terlalu melihat media sosial karena apa kita misalkan mau warna nih kayak aku lagi warna misalkan warna warna fashion kayak blue ataupun warna hijau dan lain sebagainya itu kan kayak gitu kan harus di bleaching nih di bleaching total kadang di bleaching itu kan gak sekali dua kali itu langsung bisa warnanya bisa putih di level 8 atau di level 9 kan ada yang gak bisa langsung ke target sasaran levelnya ini kan kita harus nambahin lagi kalau rambutnya gak kuat bisa juga nanti jatuhnya patah-patah ataupun kasar banget ya kan ketika diwarnai memang kelihatan warna biru bagus dan kemudian dipoto cekrek kalau dipoto bagus tapi ketika di realitanya kan belum tentu kalian gak megang rambutnya krosk-krosk atau bagaimana kasar gak bisa lentur gini itu juga kalian gak pernah tahu yang pastinya itu kalian menawarkan jasa kalian kepada customer kalian misalkan customer kalian pengen warna ataupun apa selalu konsultasikan kondisikan gimana rambutnya bisa gak diwarna seperti ini jangan main asal pukul tabrak mbak kayak gini loh api mbak setelah ini lagi ngetrendnya tuh kayak gini mbak ojo kayak gitu sesuaikan ya supaya di maksudnya nanti ke depannya itu gak ada yang namanya saling dirugikan ataupun saling menjelekkan kan rancu nanti jatuhnya hal-hal kayak gini tuh perlu diperhatikan dan yang keempat itu jangan terlalu buru-buru cari pegawai ini aku garis bawa ya kalau salon kalian ini masih lingkupnya ini salon-salon yang bukan skala besar jadi kalau bisa kalian lah yang bekerja di situ kuasai pasar kalian kuasai teknik-teknik cara kerja kalian yang sekiranya itu nanti jadi ciri khas salon kamu jadi next kedepannya ketika kamu sudah punya pelanggan sudah lumayan nama salon kamu baru kamu cari pegawai yang mumpuni yang cocok klop sama kamu soalnya rata-rata zaman sekarang ini melihat salon sana pegawainya banyak salon ini pegawainya banyak timbul yang namanya disini itu siri iri itu pasti ada namanya manusia pengen seperti itu jangan terlalu dipaksakan kenapa aku bisa bilang seperti itu lebih baik kalian kuasai pekerjaan kalian dulu jangan terlalu buru-buru mengambil pegawai kalau kalian ini masih ragu-ragu kalau masih ragu-ragu di dalam diri kalian nanti akhirnya itu kalian kerja gak akan maksimum lebih baik kalian kuasai pasar kalian dulu kalau kalian sudah mengerti baru nyari pegawai satu dulu dibaca lingkungannya dulu jangan asal main cari pegawai akhirnya kalian tidak produktif kalian cuman duduk manis melihat ngowa ngowa ya kan putah putuh cekrek cekrek jangan usahakan kalian terjun sendiri supaya kalian mengerti pasar kalian karena hal-hal seperti ini itu sering terjadi banget karena di dunia salon ini kalau aku bilang itu dunia pergosipan pegawai misalkan ini ngomong ini ngomong ini nanti keluar ngomongnya lain hal-hal yang kayak gitu perlu dihindari dan hal-hal seperti itu sudah wajar dialami dan ibarat itu paketan wong nang salon itu dunia pergosipan dunia rasan rasan dunia ngelek ngelek itu satu paket tapi jangan sampai kalian terjebak disitu karena ya itu tadi aku pernah kejadian seperti itu dengan kadang namanya pegawai itu kan ciri khasnya itu sendiri sendiri ada yang seneng nonggo ada yang gak seneng jadi macam-macam jadi usahakan kalian berdiri di kaki kalian sendiri terus jangan buru-buru cari pegawai wasai dulu kalau kalian merasa memang capek butuh asisten ya cukup satu dulu jadi kalian bisa handle terus lagi banyak pegawai juga tidak menentukan ibarat katanya itu besar kecilnya pendapatan kalian kok jadi semuanya itu sudah pas sesuai dengan porsinya kalian jangan pernah khawatir ketika kalian misalkan pegawai kamu sedikit nanti pendapatanku sedikit no enggak enggak seperti itu rezeki itu enggak seperti itu ya mau kamu enggak ada pegawai pun sekalipun loh ya kalau memang kerjamu bagus kamu akan rame jadi buatlah customer ini ketergantungan sama dirimu sebagai pemilik bukan sama pegawai pegawai itu partner untuk menunjang kinerja kita jangan sampai terjadi yang namanya cash rack sama pegawai itu kan hal-hal yang rancur di dunia salon meski usaha lain pun sama aja cuman kalau di salon itu lebih bahaya kenapa aku bisa bilang seperti itu karena aku sudah mengalami namanya orang saling menjelekan X dari sana ngomong akhirnya kerja di sana ngomong terus seperti itu enggak akan ada habisnya jadi bangun karakter kalian sendiri di salon kalian supaya ketika ada racun di luar yang ngobrol ini itu ya kalian enggak terpancing tetap kenal begitu caranya jadi ketika kalian punya salon itu harus siap dengan seperti itu harus tahu juga karena kita punya salon itu banyak permasalahan yang enggak pernah diduga-duga bisa jadi karena internal contohnya mungkin karyawan ataupun misalkan ada barang cepat rusak tiba-tiba rusak kok begini kok begitu itu sudah paketannya orang di salon belum lagi ketika kalian punya salon sendiri itu yang jauh yang dulunya jauh jadi mendekat yang udah dekat menjauh maksudnya itu seperti ini ya aku pernah share-share kayak gini misalkan mungkin kanan kiri kalian kalian udah punya salon tapi dia nyalangnya ke tempat lain itu pun sebaliknya gitu dulu soalnya banyak banget kejadian hal-hal seperti itu kalian harus banget mengerti ya jangan sampai ketika kalian punya salon ini kalian getun apa ya bahasa Indonesia itu menyesal ya walah ternyata salon ini malas aku melundas itu ya beginilah dunia salon banyak banget orang yang mengeluh salon ini salon itu salon itu pada dasarnya semua yang punya usaha salon itu mempunyai masalah yang tidak jauh beda ya tinggal kita kitanya ini kuat apa enggak utak kita ya kuat apa enggak tenaga kita terkuras kuat apa enggak karena segala sesuatu itu kita pikir sendiri beda dengan kita kerja ikut orang kita satu bulan terima gaji pasti itu pasti tapi kalau kita orang usaha kan pasti kita masih merabah-rabah pendapatan kupiro pengeluaran kupiro ini ini ngelunya paketannya jadi satu itu yang harus siap kalian hadapi ketika kalian punya salon ya itu aja sih yang mau sharing kalau enak-enaknya pasti kalian sudah pasti rasa sendirilah kalau kalian punya salon enak-enaknya perlu aku ceritain juga kelamaan-kelamaan itu kalian akan mengerti sendiri itu aja sih terima kasih buat kalian yang nonton video gak jelas ini sebenarnya sih jelas ya aku aja yang bilang gak jelas isinya sih ilmu semua sharing-sharing buat kalian yang yang masih baru-baru punya salon atau yang udah punya salon tapi pikiran ini ruwet jangan lupa ditonton selamat Terima kasih.